Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Seiman Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafian Tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita, Yesus Kristus Anda semuanya selalu dalam lindungan kasih Tuhan dan buat saudara dan saudariku yang sakit Dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Mbun Sabda, hari Senin 19 Juli 2021 Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus karangan Mateus Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu Jawab Yesus kepada mereka Angkatan yang jahat dan tidak kesetia ini menuntut suatu tanda Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam Demikian pula, anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam Pada waktu penghakiman, orang-orang Nineveh akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga Sebab orang-orang Nineveh bertobat Sebab orang-orang Nineveh bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini Dan ia akan menghukumnya juga Sebab ratu itu datang dari ujung bumi Untuk mendengar hikmat Salomo Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku seiman Saya ajak Anda hari ini merenungkan bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan Akan kebenaran dan kasih Tuhan Saya ingin memulai permenungan ini dengan satu pertanyaan Apa yang akan Tuhan Yesus katakan tentang generasi kita zaman ini Jika dia ada dan hidup bersama kita Satu pertanyaan yang hemat saya Bisa kita masing-masing ajukan setiap hari Ketika kita membaca atau merenungkan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini Yesus dalam Injil hari ini Memberikan peringatan yang agak keras pada generasinya zaman itu Ketika mereka menuntut tanda darinya Sudah menjadi satu ciri khas orang Yahudi Bahwa mereka suka menuntut tanda-tanda dari utusan Tuhan Untuk membuktikan kebenaran klaim dari para utusan Tuhan itu Kita dengar hal yang sama terjadi pada Musa dalam bacaan pertama Saudara dan saudariku seiman Yesus menyalakan mereka untuk satu hal Yang kita sebut perzinaan rohani Gambaran perzinaan sering digunakan dalam kitab suci Untuk menggambarkan kemurtatan dan ketidaksetiaan Ketidaksetiaan mereka Ketidaksetiaan bangsa Israel Saudara dan saudariku seiman Ketika para pemimpin agama Mendesak Yesus untuk memberikan bukti Atas klaimnya sebagai Mesias Yang diutus oleh Tuhan Dia mengatakan dalam banyak sabdanya Dan juga tindakannya lebih-lebih Bahwa dia adalah benar satu tanda dari Tuhan Dan bahwa mereka tidak memerlukan bukti yang lebih Bahwa dia adalah tanda dari surga Selain pribadinya sendiri Yesus lebih lanjut Menjelaskan dengan merujuk pada kitab suci Dia jelaskan dengan peristiwa Nabi Yunus Orang-orang Nineveh Mereka menyadari peringatan Tuhan Ketika Yunus berbicara kepada mereka Dan mereka langsung bertobat Demikian pun ratu dari Sheba Mengakui hikmat Tuhan dalam diri Salomo Sedangkan Yesus lebih daripada Yunus maupun Salomo Yunus adalah tanda Tuhan Dan pesannya adalah bahwa Orang-orang Nineveh harus bertobat Saudara dan saudariku Sayangnya Sayangnya Apa yang dikatakan oleh Yesus Tidak membuat para pemimpin agama pada zamannya merasa puas Mereka tidak puas menerima Tanda-tanda yang ada di depan mata mereka Baik sabda Yesus Maupun apa yang dia lakukan Mereka tetap berkeras hati Walaupun pribadi Yesus ada di depan mereka Mereka tetap degil hati Seperti hanya mereka telah menolak Yesus Sebagai yang dikurapi Allah Mereka juga gagal mengindahkan pesan dari Yesus Saudara dan saudariku Menegaskan pesan Dengan banyak mujizat Sebagai persiapan untuk tanda terbesar dari semuanya Yaitu kebangkitannya pada hari ketiga Sedara dan saudariku seiman Tuhan Yesus Melalui karunia roh kudusnya Menawarkan kepada kita Kebebasan dari dosa Dan ketidaktahuan Dan dia memberi kita hikmat Dan pengertian Sehingga apa Sehingga kita dapat bertumbuh Dalam pengetahuan tentang Allah Pengetahuan tentang jalan-jalannya Pengetahuan tentang kebenarannya Apakah kita haus Akan tukan dan hikmat yang datang dari atas Pertanyaan yang esensial untuk kita Rasul Yaakobus mengatakan bahwa Hikmat dari atas Pertama-tama itu murni Kemudian damai Kelembutan Keterbukan Penuh belas kasihan dan kuah yang baik Tanpa ketidakpastian dan ketidaktulusan Orang yang berpikiran ganda Tidak dapat menerima Kebijaksanaan Semacam ini Jika kita ingin menjadi bijaksana Di jalan Tuhan Kita harus meredahkan diri Di hadapannya Seperti siswa yang penuh perhatian Dan ingin belajar Menyerahkan hati dan pikiran Hanya pada Tuhan Untuk kehidupan kita Saudara dan saudariku Kita diundang menginginkan Satu hal saja sebenarnya Yaitu Tuhan Tuhan yang merupakan sumber Dari semua kebijaksanaan Kebaikan Kebenaran Dan pengetahuan Saudara dan saudariku Apakah kita ingin menjadi bijaksanaan Dan penuh kasih Seperti Tuhan kita Yang adalah bijaksanaan Dan penuh kasih itu Mari kita mohon Roh kudus Untuk memenuhi diri kita Dengan hikmat yang datang dari atas Dan membebaskan hati kita Diri kita Dari semua Yang akan menghalangi Tindakan kasih Tuhan Dalam hidup kita Tuhan selalu mau kita Bertumbuh dalam pengetahuan Yang baik tentang dia Tentang kebenaran Tentang kasihnya Dan pertumbuhan yang baik Akan menghasilkan pertobatan Dan pertobatan Akan menghasilkan perubahan Perubahan dalam diri Yang sesuai dengan kehendak Allah sendiri Mari kita mohon Kekuatan dari Tuhan untuk itu Amin Kita berdoa Tuhan Yesus penuhi kami Dengan roh kudusmu Agar kami dapat bertumbuh Dalam hikmat Dan pengetahuan Akan kasih dan kebenaran Bebaskan kami Dari kesombongan Dan keinginan keras kepala Agar kami dapat Sepenuhnya berhasrat Melakukan apa yang Menyenangkanmu saja Tolonglah Dan bantulah kami Amin Mari kita mohon berkat dari Tuhan Tuhan sertamu Kita sekalian Semua orang yang kita sayangi Dan kasih Segala usaha Rencana dan kerja kita Dilindungi di bimbing Dan dibangkati Alah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih